Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Belajar Geo Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka Posisi Strategis Indonesia dan Potensi Sumber Daya Alam Pada video kali ini kita akan membahas Permasalahan pengelolaan sumber daya alam Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe Dan juga bunyikan tanda lonceng Permasalahan di dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Yang pertama adalah demografi atau penduduk Penduduk menjadi faktor yang paling penting Karena manusialah yang langsung mengelola sumber daya alam Faktor demografi yang menyumbang pengaruh pada pengelolaan sumber daya alam Adalah kualitas sumber daya manusia Yang dengan mudah salah satu indikatornya adalah tingkat pendidikan Jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi Tenderung akan menyumbang dan mendukung kualitas sumber daya manusia Yang tinggi pula Yang kedua adalah tingkat pendapatan masyarakat Dan yang ketiga persebaran penduduk Karena persebaran penduduk ini juga akan terkait langsung Dengan persebaran sumber daya alam Dan juga sumber daya tambang khususnya Tersebar di seluruh wilayah Indonesia Dua alih fungsi lahan Perubahan penggunaan lahan Dari lahan pertanian yang produktif Menjadi lahan-lahan lain Baik secara paksa maupun secara sosialisasi Tetap menjadi permasalahan Lahan produktif bisa berubah menjadi pemukiman Kawasan pabrik atau industri Jalan dan juga ada perubahan Kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi Menjadi hal yang sangat menyedihkan tentunya Kenapa hal yang terjadi? Faktor penyebabnya Yang pertama adalah jumlah penduduk Yang terus mengalami peningkatan Maka ini akan memaksa Mengalami perubahan penggunaan lahan Yang kedua Meningkatnya kebutuhan Pangan, sandang, dan papan Dan ini juga akan memaksa Penambahan lahan-lahan Untuk membuka area lahan yang baru Pemukiman yang baru Dan juga akan mengembangkan industri-industri yang baru Pembangunan infrastruktur yang terus meluas Juga akan memaksa mengurangi lahan Yang ketiga adalah penggunaan air tidak terkendali Faktornya antara lain Infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang terbatas Pengeburan sumur tidak terkendali Baik di lahan pertanian Di kawasan perkampungan Bahkan hingga di kota-kota Sehingga akan memaksa Sumber air tanah terus mengalami penurunan Masyarakat belum memahami prosedur penggunaan air secara baik Dampaknya Intrusi air laut ke daratan Pada gambar kalian bisa cermati Pada kondisi normal Air tanah dan air laut berdampingan Masyarakat akan bisa memanfaatkan air tanah Namun ketika air tanah diambil secara terus menerus Maka akan terjadi penurunan tanah Sementara air tanah yang tadinya Dekat dengan pantai Akan menjauh dari pantai Dan terisi oleh air laut Begitu seterusnya Yang kedua adalah sumber air tanah semakin dalam Dan terus berkurang Karena terus diambil oleh masyarakat Dan yang ketiga Sering terjadi krisis air bersih di mana-mana Di pedesahan Di perkotaan Akan terjadi Yang keempat adalah Keterbatasan peran masyarakat Faktornya antara lain adalah Karena ketidaktahuan masyarakat Tentang sumber daya alam Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Kurangnya peran pemerintah Di dalam melibatkan masyarakat Dan dunia usaha Sehingga sering terjadi konflik di mana-mana Konflik biasanya terjadi Sebenarnya hanya karena miskomunikasi Ataupun kurang sosialisasi Kurang diseminasi Dari pihak pengembang atau pemerintah Yang jelas Masyarakat juga tidak bisa dirugikan Yang kelima adalah teknologi dan informasi Biasanya faktor ini Masih membuat masyarakat menjadi tertinggal di sektor ini Sehingga di kalangan masyarakat Akan kurang mampu mengelola sumber daya alam berkelanjutan Karena mengira Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Akan menghambat eksploitasi Atau pengambilan sumber daya alam berkelanjutan Dan yang terakhir adalah Kearifan lokal Paradigma lama tambang Yang merusak masyarakat adat dan kearifan lokal Seperti pada gambaran ini Harus diubah menjadi tambang Harus melestarikan masyarakat adat Ini seperti ini Dan kearifan lokal Inilah antara lain permasalahan Yang mesti dicari solusinya Lalu apakah solusi Atau upaya mengatasi permasalahan Di dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Yang pertama adalah sosialisasi Kepada pengusaha dan kepada masyarakat Khususnya kepada masyarakat Yang nanti akan terkena dampak langsung Dan tidak langsung dari pendirian Atau pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Yang kedua adalah Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat Harus dijalankan Yang ketiga Pengembangan tata kelola sumber daya alam berkelanjutan Harus terus disosialisasikan Dijalankan dan diawasi Dan selanjutnya adalah Mengurangi penggunaan sumber daya alam yang sulit Untuk diperbarui Dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan Yang terakhir Menjaga lingkungan sekitar Terima kasih atas segala perhatiannya Untuk memperdalam materi ini Tugas proyek untuk kalian bisa memilih salah satu Dari tugas proyek Pemasalahan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan Saksikan video berikutnya Keragaman Hayati Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih